Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel Photoshop Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Selamat malam semuanya Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang Corel Video Studio Yaitu membahas tentang cara mengedit video vertikal Dan hasilnya juga tetap vertikal Video vertikal itu video handphone yang berdiri Itu yang dinamakan video vertikal Oke sebelum kita lanjut ke tutorial Mari kita awalnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Semoga tutorial ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk Anda Oke lanjut Kita buat Corel Video Studio 2018 Pastikan Anda menggunakan Corel Video Studio 2018 Atau dengan versi yang lebih tinggi Kita buka Oke Corel Video Studio sudah terbuka Sekarang disini saya akan menyetting halaman editing ini Untuk editing video vertikal Nah pada Corel Video Studio 2018 Di bagian ini bisa Anda lihat disini ada settingan video khusus HV Jadi jika Anda ingin mengedit sebuah video vertikal Anda klik disini Anda pilih ikon yang ini lalu pilih yes Nah disini Halaman Corel Video akan berubah menjadi halaman editing video vertikal Sekarang kita tinggal Memasukkan video Anda Klik kanan disini lalu pilih insert video Disini kami sudah mempunyai sebuah video vertikal Ini satu contoh Kita klik insert Nah Ini jadinya seperti ini Jadi Pas dengan halaman Corel kita Ini Pas layar handphone Nah Disini saya akan potong segini saja Ini cuma sebagai contoh Segini saja Kita potong Oke Sekarang kita akan memberikan depannya text Ini seumpamanya ya Ini hanya sebagai contoh saja Cara mengedit video vertikal Disini textnya yaitu yang ini saja Kita tarik kesini Kita sekarang mulai mengedit textnya Saya akan memberi text opening vertical Seperti ini Anda perhatikan disisi ini Ini ada garis putih Ini Text ini Text ini jangan sampai keluar dari garis Putih tersebut Oke Segini Jika text ini keluar dari garis Berarti text ini tidak akan terbaca Nanti Nanti saat proses menyimpan Text ini tidak Tersimpan secara full Oke Coba kita play Oke Seperti ini Sekarang kita akan memberikan text lagi disini Selamat menonton Selamat menonton Oke disini Kita play Coba Oke Ini masih keluar Kita Tempatkan disini Oke Nah misalkan Ceritanya ini sudah selesai Kita edit Sekarang kita akan menyimpan video vertikal ini Dengan hasil vertikal Vertikal Disini anda klik Share Lalu disini anda pilih Ini MPG4 Anda klik Disini anda pilih Coba settingan Kita tambahkan saja disini Settingan baru Contohnya disini Set Akhirnya kita tulis Set Video Vertikal Oke Sekarang kita masuk general disini Disini anda pilih Custom Lalu disini anda pilih Nah yang ini Atau yang ini terserah anda Disini saya akan memilih yang ini Menggunakan settingan 360 Anda juga bisa menggunakan settingan yang ini Ini adalah khusus settingan untuk video vertikal Saya akan memilih yang paling kecil Saya akan memilih yang paling kecil saja agar proses menyimpannya lebih cepat Oke seperti ini Jadi ukurannya 6360 x 640 Sekarang klik ok Oke disini saya akan memberikan nama Contoh video vertikal Sekarang kita klik start untuk menyimpannya Oke selesai Sekarang klik ok Ini proses menyimpannya sudah selesai Kita lihat hasilnya Hasil Corel Video Studio Tersimpan disini Kita masuk Corel Video Studio Nah Nah Ini adalah hasilnya Kita apply coba Nah Bisa anda lihat Hasilnya tetap vertikal Bukan horizontal Jadi seperti itu cara mengedit video vertikal Dan menyimpannya juga Tetap vertikal Kalau ini kan horizontal Bisa anda lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Oke Jadi seperti itu Saya ulang lagi Yang perlu anda ingat Yaitu settingannya Disini Anda perhatikan settingannya Khusus untuk vertikal yang ini Anda bisa lihat Ini adalah settingan vertikal Oke Mungkin cukup sekian tutorial kami Tentang Corel Video Studio Kita lanjut lagi tutorial yang berbeda Selamat malam Selamat beristirahat Wabillahi topikolidiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati